Saudara warga Sunter Muara, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dihebohkan dengan kematian kucing secara misterius. Peristiwa ini membuat warga mulai resah. Kematian kucing secara mendadak di Sunter Muara sempat diunggah di beberapa media sosial. Dalam video, kucing terlihat kejang hingga akhirnya mati. Kami tak menayangkan utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Menurut warga, kucing yang mati mulai dari kucing liar hingga peliharaan warga yang dilepas. Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara yang mendengar kabar ini langsung datang ke lokasi. Di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, total ada 21 ekor kucing yang mati mendadak. Saat mengevakuasi bangkai kucing, petugas tidak bisa tidak melihat busa yang keluar dari mulutnya. Untuk mengetahui penyebabnya, semua bangkai kucing masih dicek di laboratorium. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iryanda Mardanus. Di Sunter Agung, Jakarta Utara. Iyanda, sudah diketahui apa penyebab pasti kematian mendadak kucing-kucing ini? Oke, ya Ivo, kalau sampai sekarang informasi yang kami himpun memang masih di dalam pemeriksaan laboratorium. Polisi juga kabarnya sudah turun langsung ke kawasan RW5 di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Nah, kalau bisa saya lihatkan, ini adalah salah satu spot adalah RT1 RW5 ini, di mana di sini terdata ada empat kucing peliharaan Ivo yang mati secara mendadak dan kini juga penyebabnya masih dicari tahu. Kapan kemudian hasil labnya keluar, kemudian penyebabnya hingga saat ini apa? Saya akan coba langsung tanyakan. Kebetulan sudah janjian dengan Ketua RW05 di Kelurahan Sunter Agung ini ada Pak Nurus Soba. Pak Nurus, Pak Ketua RW, terima kasih waktunya sore ini untuk Indonesia Update Kompas TV. Pak, terkait dengan kematian kucing, mau tahu dulu Pak jumlahnya kalau paling update hingga saat ini ada berapa jumlah kucing Pak yang mati mendadak itu? Sampai selasa sore itu 22 ekor. Oh, 22 ya Pak ya? Oke. Itu di lima wilayah RT. Lima wilayah RT. Kalau di RT1 tadi saya sebutkan empat itu betul ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan sedang diperiksa juga oleh suku dinas KPKP ya? Polisi juga sudah turun ke sini langsung gitu ya. Katanya untuk hasil labnya sendiri berapa lama Pak? Dari hari pengambilan kemarin hari Selasa itu tiga hari. Ya, mudah-mudahan hari Jumat sudah ada kabar ya. Mudah-mudahan ya, sekitar hari Jumat ya. Pak, awal mula kemudian saat ini warga sendiri seperti apa sih? Apakah warga ini resah juga karena semakin meningkatnya begitu ya? Kematian kucing mendadak dan mungkin bisa diceritakan awal mulanya sedikit Pak? Awal mulanya ya kami selaku pengurus RW, taunya justru dari karena viral pas hari Senin. Ya, Senin pagi ada di IKI Sunter. Terus saya pastikan untuk mengecek ke wilayah. Apakah ini hok apa betul? Nah, ternyata betul adanya. Saya hubungin pengurus RT-nya, terus sorenya, Senin sore, saya juga kontak ketemu sama pemilik kucingnya. Salah satunya Ibu Sumina, yang beliau punya tiga kucing, tiga ekor, mati. Dan dari kepolisian juga sudah mulai berkunjung untuk mendeteksi. Jadi polinasi antara polisi dan juga sopun dinas KPKP itu sendiri ya Pak ya. Pak, itu semuanya kucing peliharaan berarti? Apa ya, kucing-kucing itu ada yang punya. Ada yang punya. Tapi ya, apa, suka main ke luar ya. Kebetulan di situ ada lapangan atau alun-alun sunter muara. Pak, harapan warga sendiri sejauh ini yang disampaikan kepada Bapak selaku ketua RW, bagaimana Pak? Terkait dengan penyelesaian kasus atau ya matinya dengan misterius ya kucing-kucing ini Pak? Harapannya hasil lab dari dinas KPKP segera keluar sehingga ada informasi kepastian apa penyebab utama kematian kucing yang begitu serentah ya. Dan himbauan dari Pak Kasudin, sementara supaya kucing-kucing itu disimpan di dalam rumah. Kemudian juga dihimbau supaya diberikan tambahan vitamin. Memang daerah sini terkenal dengan kucing dan banyak yang melihara kucing juga Pak? Ya ada, ada memang warga yang senang melihara. Tapi nggak semuanya, tapi ada warga yang senang. Seperti itu Mas. Pak Nurus Oba, Ketua RW 05, terima kasih Pak atas waktunya. Silahkan Pak melanjutkan aktivitas kembali, salam sehat selalu. Nah tadi kalau sudah disebutkan juga oleh Ketua RW, Pak Nurus Oba, sudah di lab begitu ya, diharapkan hasil lab ini akan keluar pada hari Jumat. Kalau untuk detailnya sendiri, Ivo dan juga Saudara, pemeriksaan ini dilakukan dengan metode nekropsi dan juga pemeriksaan patologi di Laboratorium Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan. Nekropsi itu sendiri adalah kegiatan bedah bangkai hewan, Ivo. Nantinya kegiatan ini juga merupakan tindakan investigasi medis yang akan dicek begitu ya, adakah kelainan anatomi tubuh secara keseluruhan kepada kucing-kucing yang mati ini atau tidak. Ini akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari bagian luar kucing tersebut maupun di bagian dalamnya. Tentu kita harapkan hasilnya akan segera keluar, karena polisi juga sudah turun tangan ke daerah RW 5 di Kelurahan Suntragung ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Irianda Merdanus melaporkan langsung dari kawasan Suntragung, Jakarta Utara terkait 22 ekor kucing yang mati mendadak. Irianda selamat bertukas kembali.